Viral dikira jadi Ultraman saat pelantikan DPR RI, Jamaluddin Malik ternyata pakai stunman. Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dihebohkan dengan kemunculan seorang berkostum Ultraman saat momen pelantikan anggota DPR RI tahun 2024 sampai tahun 2029. Saat ditanya awak media, Ultraman itu mengaku bernama Jamaluddin Malik dari fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. Untuk membasmi kejahatan, kata dia saat ditanya alasannya menggunakan kostum Ultraman kepada awak media. Dia pun sempat mengaku siap melepas kostum jika tak boleh digunakan saat momen pelantikan. Namun usai pelantikan, ternyata sosok di dalam kostum Ultraman itu bukanlah Jamaluddin Malik yang sebenarnya. Ada seorang pemeran pengganti alias stunman yang memang disiapkan khusus saat momen pelantikan anggota DPR hari ini. Keduanya pun lalu terlihat berfoto bersebelahan. Sebagai informasi, Jamaluddin tetap berpenampilan seperti anggota lain dengan kostum resmi kemeja, jas dan dasi. Diketahui, aksinya yang menggunakan figur superhero Ultraman ini bukan kali pertama. Pada saat kampanye dan gambar di surat suara, Jamaluddin Malik juga memasang gambar Ultraman yang merepresentasikan dirinya. Hal itu dapat terlihat di akun sosial media Instagram pribadinya at Jam4Indonesia. Jelang pelantikan anggota DPR RI dan DPD serta MPR periode tahun 2024 sampai tahun 2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024 terlihat ada sosok Ultraman. Adapun Ultraman merupakan tokoh superhero di serial Tokusatsu yang berasal dari Jepang. Terlihat, sosok Ultraman ini mengitari kompleks Parlemen sembari menunjukkan jurus andalan. Lebih usut punya usut, dibalik kostum Ultraman adalah Jamaluddin Malik dari fraksi Golkar Daerah Pemilihan, DAPIL, Jawa Tengah II. Jamaluddin mengatakan, saat kampanye dipilek, dirinya sering mengenakan kostum Ultraman. Waktu nyalek kita pakai kostum Ultraman, sekarang pun begitu, jadi enggak ninggalin, kata Jamaluddin. Dia menjelaskan, alasan dirinya mengenakan kostum Ultraman karena dapat membasmi kejahatan. Ultraman itu membasmi kejahatan. Imbu dia. Pelantikan dan pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR KRI terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 digelar hari ini. Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024, 580 anggota Dewan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan pengucapan sumpah atau janji anggota DPR dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Penetapan anggota terpilih mengacu pada Surat Keputusan SK KPU No. 1206 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.